Yang memadu media sepertinya yang tidak bisa itu, hal-hal tidak terkena jauh dari apa yang diperlukan. Ya, terus ini kepala sekolah sudah dikumpulkan? Ya, ya termasuk untuk saya selalu memanfaatkan momentum ini dengan ujian muda, masalah, karena mereka akan dikumpulkan akar ruput yang menentukan dan termasuk penarah kekaitan penyakit fisik. Ini ada buku pasit, Pak. Pak Menteri, apa yang salah, Pak Menteri, dari kemarin itu? Sampai ada kejadian di dunia pendidikan, gak ada kekerasan, gak ada yang salah. Itu kan peristiwa sesaat saja dan sangat kasuistis ya. Bukan kejalanan nasional, ya kebetulan saja. Jadi jangan dianggap seperti sesuatu. Antisipasinya, Pak? Antisipasi ke depannya ke mana? Biar tidak terulang ke depan. Saya minta, sebelumnya juga saya buat edaran kepada semua sekolah supaya waspada mengawasi anak-anak didiknya pada masa-masa kritis atau critical part, yaitu antara setelah selesai ujian dan belum masuk ke pendidik sekolah baru atau melanjutkan atau masuk penyakit kerja. Itu pada saat itu, anak-anak kan euforia. Gembiranya gak terkendali, yang itu bisa saja kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran itu, baik berupa vandalisme maupun peskelanian. Contohnya ini sudah saya minta jauh-jauh hari, sudah saya minta untuk mewapadai. Lah memang kan ya bagaimanapun, sekolah kan punya keterbatasan, terutama ketika siswa sudah berada di luar sekolah, ketika guru juga masih sibuk di sekolah, karena aku sejati ujian, misalkan masalah-masalah guru dan kemudian, mereka di luar kontrol, di luar kejalinnya seperti yang kasus yang kemarin terjadi. Tapi insya Allah bisa diatasi dalam korban. Pak Menteri, Pak Menteri meminta supaya yang diperiksa itu dikeluarkan atau tidak dijerat pidana gitu? Itu haknya polisi untuk menunjukkan itu, saya nggak punya wenang. Kalau dari aspek dari Kementerian Kedidikan dan Sekolah, dia harus dilihat sebagai akseswa yang harus dididik, karena dia ini kan masih muda dalam proses pembentukan kepribadiannya. Kalau dilihat dari korban, Pak Menteri? Kalau diperiksaannya Pak Polisi itu. Pak Menteri, tadi kan bilang guru adalah grassroots, biar nyaman gitu bekerja. Lapa tidak nyaman selamanya. Kan ada semacam ketakutan dengan penguasa lokal, semacam itu Pak. Nggak ada itu, itu kan kasusnya Pak. Ini lebih rupa. Ini depanlah sekolah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!